Alunan suara akustik pop folk yang merdu yang bisa membuat suasana hati tenang menjadi ciri khas dari salah satu musisi indi ternama Indonesia, Aditya Sovian. Lebih dari 8 tahun warawiri di industri musik Indonesia, Aditya Sovian memulai karirnya sebagai bedroom musician pada tahun 2007. Julukan ini diberikan untuknya mengingat seluruh album yang ia ciptakan merupakan hasil rekaman di kamar tidurnya. Kesederhanaan yang ditampilkan Aditya ini nyatanya mampu menarik perhatian warga dari negeri Sakura. Aditya sempat menggelar tour konser solonya yang dinamakan Aditya Sovian Japan Tour 2011. Setelah berhasil menemukan tiga album yang berjudul Quiet Down, Forget Your Plans, dan How To Stop Times, kini sang bedroom musician mencoba untuk memberikan warna segar untuk para penggemarnya. Kini rumah tak lagi menjadi ruang untuk meramu karya yang akan ia luncurkan, seperti yang ia buktikan di album keempatnya yang berjudul Silver Paint Radiance. Oh, Oh Oh Oh, Oh Oh Yes, Aditya Sovian is in the house. Good morning. Halo. Ternyata kita dengerin lagunya, saya ngerasa itu adalah lagu romantik. Terima kasih. Kamu hadir dengan album keempat sekarang, which is Silver Paint Radiance. Nah, katanya ada yang beda nih, Nes. Apa bedanya? bedanya kalau dari album satu tiga aku lebih apa ya it's more bedroom music maksudnya musiknya bikin ngantuk gitu tadi saya mau ngambil bantau di sana semua direkam di kamar saya rekam sendiri album ini karena udah lama main sama band di kalau kita live gig pengen nyoba gimana kalau lebih ke band-oriented main sendiri jadi agak lebih rame sebetulnya Oh I see tapi tetap ya kifo kia secara musik nggak baru tapi kalau buat aku yang biasa main sendiri sepi apa ada jadi lebih rame aja mainnya bareng tapi beda format itu tadi formatnya sepi-sepi menjadi format yang berame-rame gitu itu nyesuaiknya ngerasa susah nggak sih nggak biasa aja sih itu bisa 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 copot bisa copot kalau untuk yang album keempat ini tell us something yang very special itu apa very special oh ya album saat selain formatnya lebih band lebih rame kalau satu album satu tiga itu banyak ceritanya cinta-cinta mellow Anda masih di Indonesia morning show dan kita masih bersama dengan Aditya Sofyan Aditya selain tadi kan kita udah bicara Aditya masih sempat gitu ada di Singapura juga tapi katanya mau ke negara lain negara mana saja dan seperti apa nantinya kita masih masih dalam tahap pembicaraan pembicaraan kita ada rencana ke Darwin tapi again masih dalam pembicaraan kalau kalau keluar itu biasanya ada tektokan mereka biasanya mereka over budget lalu mereka mempersilahkan masalah budget ya pokoknya ya biasa itu biar tahu biar tahu ya mereka budgetnya segini lalu orang yang boleh berangkat segitu dari situ kita nego-nego aja bisa bisa berangkat dengan gue sendiri atau berapa atau rame-rame worst case scenario is we all go tapi ya itulah ya jangan dong kita doakan karena karena kayaknya kalau udah dari masalah kargo gitu bawaan kayaknya lumayan kompak gitu karena ini bisa dipakai juga ternyata bungkusnya itu buat percussion itu gimana pikirannya kalau ini biar mas Jesse mata sendiri yang gila sih gimana enggak ngerti enggak apa ya ini ini kayak cuman-cuman kayak kotak ini kotak biasa aja gitu gitarnya itu eh tapi ya kong pekan lebih bahwa satu semuanya bisa dimainin bisa itu inspirasi datang dari mana waktu itu ini karena di salah satu gig kita ada salah miss ada ada miss kom sama si vendor kita kira disitu ada dalam karena saya kan main drum oke ternyata disitu enggak ada terus kita cari cara gimana caranya terus coba-coba sendiri dan kayaknya ini berfungsi dengan baik jadi bisa bisa kita pakai sih enggak diisi apa-apa lagi gitu nggak mungkin bisa biasanya sih kerjasama-sama sound engineer untuk EQ frekuensi dan lain-lain ini namanya anak muda yang kreatif banget banget kreatifitas luar biasa pokoknya kalau udah datang inspirasi apa juga jadi gitu ya baiklah thank you banget nanti juga masih akan memiliki satu lagu dari album terbaru